Hai teman-teman apa kabar kalian udah lama banget aku nggak ngebikin video-review di YouTube aku dan Alhamdulillah sekarang aku udah pengen mulai produktif lagi dari kejenuhan aku so ya jadi hari ini aku pengen mereview produk yang sedang aku pakai ini produk body care ini dari produk lokal yaitu Grace & Glow jadi ini salah satu produk yang waktu itu sempat viral di tiktok terus aku pengen banget cobain kalau misalnya kalian pengen tahu reviewnya di kulit aku gimana just keep on watching Oke jadi mau disclaimer dulu kalau ini aku mereviewnya nggak di-endorse karena aku beli pakai uang aku sendiri Oke jadi perkenalan dulu ya jadi Grace & Glow itu adalah salah satu produk lokal dia itu memproduksi produk-produk perawatan tubuh seperti ini bodyserum itu seperti handbody ya terus ada sabun juga dan sepertinya ada lagi produk-produk mereka yang baru nanti kalian langsung bisa kepoin di Instagramnya Grace & Glow Oke jadi kenapa aku pilih ini ya ini tuh produknya adalah English Pure Enfresia anti acne and scar solution bodyserum jadi kenapa aku pilih yang ini karena dia ini klaimnya itu untuk scar solution dia ini ingredientsnya ada AH BHA PHA dan Mugwort Nah buat teman-teman pecinta skincare pasti tahu banget dong AH BHA dan PHA itu emang bagus banget untuk memudarkan blemish atau bekas jerawat dia juga fungsinya untuk esfoliasi kulit terus disini juga klaimnya itu dia untuk anti acne jadi buat teman-teman yang punya jerawat di badan ini ini kayaknya bisa ngeringin juga nah body serum ini kenapa dia di dikasih nama body serum karena teksturnya tuh kayak serum kayak serum skincare kita serum wajah gitu dia tuh gel tapi ya antara gel sama krim gitu oil-oil gitu jadi kayak dia itu awal pemakaian tuh licin guys licin dan ada sedikit banget kesan lengketnya gitu di setelah di aplikasiin ke kulit kita ya jadi kayak ada apa ya kerasa lengket dikit tapi itu cuma bentar doang abis itu dia meresap wanginya juga enak banget buat teman-teman yang tahu parfumnya Jomalon yang elispir ini kalian pasti suka ini enak banget terus ada efek dinginnya juga tapi itu di awal pemakaian ya abis itu setelah itu kayak ya ringan aja kayak langsung meresap nggak berasa apa-apa ringan banget langsung aja ke revie nya jadi ini tuh aku pesennya tanggal 22 Januari lewat e-commerce terus barang ini tuh nyampe tanggal 23 Januari terus aku tuh ngefotoin scars yang ada di lutut aku lutut aku kan juga rada gelap ya warnanya terus juga ada titik-titik scars gitu nanti akan ada fotonya before afternya gimana jadi aku fotoin itu tanggal 28 Januari jadi aku tuh pakenya akhirnya 23 Januari malem itu aku rutinin sampai tanggal 28 aku baru ngefoto evidence-nya ngefotoin beforenya dulu karena aku tuh lupa mau mereview ini abis itu aku lanjutin terus pakai ini sampai aku tuh notice ada perbedaan guys awalnya aku tuh kayak aku kayak agak putus asa gitu loh karena aku ngerasa kok kayak nggak ada perubahan yang signifikan gitu menurut aku jadi aku ya udah lah tapi aku lanjutin aja pakai ini rutin dan akhirnya di tanggal 11 Februari itu aku melihat perubahan eh ini kok ternyata ada perubahan ya aku rasa lutut aku nggak segala biasanya terus yang aku notice banget tuh scars titik-titik di lutut aku tuh memudar bener-bener memudar banget guys ntar akan aku cantumin fotonya before afternya seperti apa jadi ada spot yang aku lingkarin itu itu adalah spot scarsnya ya dan itu cukup memudar banget dan aku impress banget sama produk ini ya aku juga lupa bilang guys jadi kalau kalian malam harinya pakai produk ini itu itu paginya bangun tidur itu kulit kalian tuh glowing bener-bener kayak glowing mengkilap gitu cuman nggak yang lebay ya tapi emang ini emang beneran bikin glowing aku tuh pakai nya tiap abis mandi pagi dan mandi malam jadi sehari dua kali nah ini kalau kalian bisa lihat ini isinya masih segini karena BTW ini tuh baru aku buka ini botol kedua aku botol pertama aku kemarin udah abis nah buat temen-temen yang pengen banget nyobain aku rekomendasiin banget sih yang English Beer and Frisia ini dari Grace and Glow karena ya ada hasilnya gitu kan di kulit aku jadi ngerawat badan itu nggak perlu instan guys justru menurut aku yang instan tuh malah serem nggak sih kalau misalnya kita pakai something yang instan di kulit kita yang kayak ih langsung putih gitu kan itu tuh mikir-mikir lagi gitu apakah aman untuk jangka panjangnya tuh gitu jadi kalau yang kayak gini kan udah aman gitu yang penting kita harus rutin kita harus telaten gitu untuk merawat tubuh kita dan ini juga udah bepom jadi kita nggak usah khawatir bakal ada efek yang aneh-aneh karena ya ini udah certified so ya makasih banget buat temen-temen yang udah nonton review kali ini review kali ini singkat padat langsung on point ya so ya thank you banget for watching I will see you on my next video bye bye selamat menikmati